Yang pertama kami masyarakat sangat merasa diuntungkan terutama untuk merekrut tenaga kerja di sini. Yang kedua yaitu sangat membantu dalam hal penarangan kami, yaitu lampu atau PLN kami, baik itu di kampung seberang maupun di sini. Ya khususnya terutama buat KS ya, buat KS yang selaku tambang di dalam miliakas pengundali sangat banyak sekali kontribusi yang diberikan buat pengundali terutama tenaga kerja lokal dan CSR-CSR, salah satu CSR yang sangat besar sekali masyarakatnya buat kampung mengundali yaitu seperti pembayaran kilometer dan instalasi KWH buat rumah-rumah masyarakat kampung mengundali yang selamanya sudah dinikmati oleh masyarakat kampung mengundali. Untuk sekarang ya, kita tetap dukung kalau memang setanjang ada dampak positifnya ke masyarakat, seperti apa tanggung jawab sosial perusahaan ke kampung lah begitu. Tetap kita dukung. Terima kasih telah menonton! 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 Ini bangunan yang baru yang akan kita usulkan lagi buat KS. Nah, jadi di 2020 itu pemasangan KWH, bantuan PSR dari pusat itu 100% buat masyarakat yang mengundalkan dan sudah masyarakat umat disamping saat ini. Selain KWH, itu bantuan BBM untuk perbaikan jalan, bantuan BBM untuk mesin air, mesin pompair kemarin. Nah, itu walaupun kita fokus BBM dengan mesin pompair karena bukan permasalahan dari pompair kita sendiri yang bermasalah. Nah, namun ketika kita sangat membutuhkan itu, kita akan ditempatkan, pasti akan jadi disakitkan. Dan khususnya buat Kampung Longgali, sangat berterima kasih atas segala bantuan PSR yang diberikan dari PDKS. Jadi, keadaan saya, keadaan Kampung Longgali. Untuk Royalty sendiri, Pak, jadi ada berapa keberadaan? Untuk Royalty, memang kita tidak menyatakan permasalahan Royalty kemarin dengan PDKS. Karena wilayah tambang PTKS itu berada di atas KBK. Jadi, kita tidak mendapatkan Royalty. Namun, hal-hal berkaitan dengan permasalahan Royalty dari pihak keadaan saya sendiri itu mengapresiasi itu dan sangat mendukung program pertumbuhan masyarakat Kampung Longgali. Untuk tenaga kerja di Kampung Longgali, berapa persen ya? Untuk tenaga kerja di Kampung Longgali saat ini sih masih kita katakan 30 persen. Karena ini mereka baru kerja lagi, baru berkegiatan lagi. Karena baru penyelesaian perginannya selesai. Jadi, mereka beraktifitas. Itu dengan kebutuhan tenaga kerja yang sangat terbatas. Namun, dalam hal tersebut, tetap kita akan memprioritaskan di subkon-subkon atau kontraktor-kontraktor yang bermikra dengan PDKS. Sehingga capaian output jumlah masyarakat yang bekerja di situ, cukup lumayan, Pak. Sedangkan warga Kampung Tukul sangat mengharapkan, perusahaan tambang batubara PT Kedap Sayak dapat mengarahkan sebagian dana corporate social responsibility, CSR, untuk membantu kegiatan pendidikan di wilayahnya itu. Hal itu dikatakan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kampung Tukul, Syahariah, kepada awak media terkait peran dan harapan masyarakat lingkar tambang kepada perusahaan PT Kedap Sayak untuk meningkatkan pendidikan daerah. Karena itu, kata Syahariah, wajar jika sebagian CSR diarahkan untuk kegiatan pendidikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan tambang, hal ini sebagai upaya menyukseskan program pendidikan daerah dan warga lingkar tambang. Bahkan dirinya mengakui, peran sekolah juga sangat penting, terutama dalam melakukan koordinasi dan komunikasi, khususnya sekolah yang dekat dengan aktivitas tambang. Yang pertama, kami masyarakat sangat merasa diuncungkan, terutama untuk merekrut tenaga kerja di sini. Yang kedua, sangat membantu dalam hal penerangan kami, yaitu lampu atau PLN kami, baik itu di Kampung Seberang maupun di sini. Di sini, lampu kami yang ada di Kampung Seberang ini 24 jam, ya, supaya-bapak tahu. Nah, terus, kalau ada yang meninggal juga PTKS, juga ada distribusinya untuk yang berduka, atau yang berduka. Terus, itu juga salah satu itu, Pidebu. Untuk waktu KS yang dulu, Pidebu itu selalu kami dapatkan. Walaupun itu nominalnya lumayan besar atau kecil, saya tidak tahu karena itu sepakat kami bersama. Yang jelas itu, setiap warga masyarakat di tukul ini, dewasa, nenek, kakek, ataupun bayi, itu sudah kami dapatkan. Dibagi rata, kalau dia misalnya 200-200 ribu per orang, kalau dia 1000-1000 per orang, tidak terkecuali. Nah, itu yang terakhir, yaitu mereka memperbaiki jalan-jalan yang ada di sekitar sini, dan dalam masyarakat khususnya. Nah, yang belum terjamah, karena saya juga guru, saya merasa PTKS mungkin dalam hal ini, mungkin mereka mungkin kami yang harus meminta dulu, baru mereka memberi. Mungkin itu. Cuma untuk sementara ini belum ada, tapi harapan saya ke depannya, yang akan datang dengan operasinya PTKS ini, kami sangat mengharapkan bantuannya untuk sekolah yang ada, atau siswa-siswi kalian yang ada di kampung tukul, terutama yang SD, SMP, PGTK-nya. Nah, yang jelas yang untuk SMP itu, kalau bisa, mereka bisa memberi beasiswa bagi yang tidak mampu, dan yang berprestasi. Itu sampai ke tahap dia mungkin perguruan tinggi nanti ya, harapan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk keberadaan PTKS ini. Nah, untuk keamanan, untuk sementara sini, kami yang berdomisili di sini, itu kami merasa nyaman, cuma debu juga kadang-kadang, tapi debu tetap ada penyeraman, walaupun kadang terlambat, tapi debu tetap ada penyeraman. Untuk sementara ini, kami aman-aman saja. Sementara dukungan kepada perusahaan tambang, juga mengalir dari warga Kampung Keliwai yang masuk dalam wilayah aktivitas PT Kedap Sayak, seperti yang disampaikan Gonesius Karim, petinggi Kampung Keliwai kepada wartawan. Sebab, sejak awal kehadiran PT Kedap Sayak pada tahun 2005 lalu, pihaknya yang terlebih dulu memberikan rekomendasi ke perusahaan tambang batubara ini, yang saat ini beroperasi kembali di wilayah tersebut. Untuk itu, dirinya sangat mengharapkan, dengan manajemen PT Kedap Sayak yang baru, dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, utamanya dalam pengrekrutan tenaga kerja tambang kepada masyarakat di wilayahnya ini. Kena gitu, kita kena kita lihat, ada hal positifnya kita dukung, makanya kita mengeluarkan rekomendasi, awalnya KS itu berdiri, makanya KS itu berada sampai hari ini, atas dukungan Kampung Keliwai itu yang membuat, yang mengeluarkan rekomendasi itu, begitu cerita gitu. Yang baru bilang, anak ada KS lama, kita dengar nih yang aku, kita belum tahu ini, yang KS baru ini kan belum ada silatur Rami ini, ya, tapi ada rencana, ada rencana, saya berhubung ke pengurusnya gitu, untuk sekarang ya, kita tetap dukung kalau memang setanjang, ya ada dampak positifnya ke masyarakat lah gitu kan, seperti apa, tanggung jawab sosial perusahaan ke Kampung lah begitu, tetap kita dukung. Untuk KS lama nyom, apa saja kontribusi yang sudah diberikannya kepada masyarakat Keliwai? KS lama, cuma awal ANU itu aja, ada diberi kompensasi aja hari itu, tapi kita enggak tahu kompensasi itu apa, dalam mereka tuh, dana kesungguhan bahwa mereka tuh betul-betul mau kerja gitu, setelah itu enggak ada, dari baik kereawan sampai, enggak ada dilibatkan gitu, kita enggak tahu seperti apa, sering juga kita, anak-anak kita yang mau kerja, ya tidak ditanggapilah, pokoknya enggak ada, putra daerah sini yang bisa dikerjakan situ, sepertinya dianak tirikan, padahal, awalnya kita yang pintu masuknya itu, yang memberi kompensasi, rekomendasi bahwa KS Tidisa, untuk KS yang baru, apa sudah ada bocoran bahwa, pihaknya akan menyerap tenaga kerja lokal dari, tiga kampung lingkar tampang ini, ya ada, ada, tapi ya, kita belum ketemu, mungkin kami rencana ada pertemuan dengan, ya sepanjang itu kita dukung lah, kalau memang, yang ada niat baik, kita dukung, kadang ada keterlibatan, liwai lah gitu kan, jangan di nomor 2 kan, jangan dianak tirikan lah gitu kan, ya, contoh kayak surat ini kan nih, ini contoh lah, kita pegang sampai hari ini, bukti, otensi kita bahwa kita, mendukung KS itu, awal, boleh kita katakan bahwa, itu masuknya, KS ini kan, melalui rekomendasi, liwai ini, tapi berjalannya waktu, kita, di, anu, apa namanya, tidak ada pertribusi apa-apa, walaupun kita mengajukan, proposal ini, itu, tidak ada, itu yang lama, yang sekarang ini kan, mungkin karena awalnya kan, mungkin belum ada hasil terambil ya, tapi kita dengarkan ada niat baik, dari KS baru ini, itulah harapan kita, seperti itu, ada kerjasama lah kan gitu, harapan kita ke KS baru, kita tetap dukung, kalau memang ya, ada niat baik, cukup, jangan sampai, seperti KS lama gitu lah, harapannya Om, kepada perusahaan tambahan, ketika sudah mulai jalan nanti, untuk merekrut tenaga, kerja lokal, khususnya wilayah Kampung Long Dali, keliwai, keliwai, nah itu yang, itu yang utamanya, kalau memang sudah berjalan ya, anu, tenaga lokal harus di, apa-apa, yang dikerjakan, pertama, kedua, GCR-nya gitu, pokoknya, dari humas, setiap kampung tuh, ada humas lah gitu, permohonan kita, jadi, tahu, kampung itu ya, tahu dia kebutuhan kampung, seperti apa gitu, walaupun, ini kan ada, menyangkut tiga kampung, Kulong Dali, keliwai, seandainya, perusahaan tuh, membutuhkan kerewan seratus, seratus orang ya, bagilah kan itu, itu maunya kita sini. Dia menegaskan, masyarakat akan terus mendukung keberadaan perusahaan, dengan catatan, perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat, utamanya, dalam peningkatan kesejahteraan, ekonomi kepada masyarakat lingkar tambang. Dari Kutai Barat Kalimantan Timur, Heri Bertus Hajang, AJK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!